Informasilah yang tribunas. Logistik Pilkades rentak gelombang pertama tahun 2022 telah tiba di Kota Lohu, Kabupaten Banggai, Selawai Setengah. Panitia tingkat kabupaten hingga saat ini telah mensortir logistik sebelum didistribusikan ke 162 desa yang akan menggelar Pilkades rentak. Informasi lengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter kami yang ada di Kabupaten Banggai, Asnawi Zikri. Ya, Pandi. Baik, Asnawi, bagaimana persiapan Panitia Pilkades dalam menyiapkan pelaksanaan pemungkutan suara jelang Pilkades rentak di Kabupaten Banggai? Ya, baik, Pandi. Untuk logistik Pilkades, itu sudah tiba di Kota Lohu sejak tanggal 27 Oktober 2022 dan sampai hari ini. Pagi tadi, terus Panitia Pilkades terus mensortir seluruh logistik sebelum didistribusikan ke setiap kecamatan dan diteruskan ke 192 desa ya. Nah, logistik yang disortir itu seperti suara, kemudian kotak suara, dan berita acara yang dibutuhkan nanti pada saat pemungkutan suara dan perhitungan suara. Nah, untuk Pilkades serentak 2022 ini, ini diikuti oleh 192 desa, dan untuk voting day atau pemungkutan suara serta perhitungan suara itu pada tanggal 2 November 2022 mendatang. Nah, kemarin sore, Kapolres Banggai yang juga menyatakan sikap untuk akan mengawal pendistribusian logistik di kecamatan hingga ke 192 desa, mengunjungi atau mengecek langsung konsortiran logistik di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kapolres Banggai dan dia memastikan bahwa pengungkutannya akan mengawal ya pendistribusian agar berjalan lancar dan dia mengharapkan agar pendistribusian ini tepat waktu, artinya H-1 sebelum pelaksanaan pengungkutan suara tanggal 2 November itu, logistik itu sudah tiba di desa masing-masing ya. Nah, untuk dari 192 desa, ada beberapa desa yang memang lokasinya agak jauh dan bedannya agak perawan, yaitu di wilayah-wilayah Simpang Raya ya. Nah, itu harus menyeberang sungai dan berjalan kaki per jam-jam untuk bisa sampai di wilayah itu ya. Sehingga dia meminta agar Panitia Pilkari Stingat Kabupaten mendahulukan wilayah-wilayah yang memang agak sulit dijangkau. Sehingga logistiknya bisa tiba duluan dan pelaksanaan pengungkutan suara tanggal 2 November itu bisa berjalan aman dan lancar. Begian. Ya, baik Tribuners berikut cuplikan persiapan Panitia dalam untuk menyiapkan pelaksanaan pengungkutan suara Pilkari Serendera di Kabupaten Banggai. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.